Kawasan Times Square di kota New York selalu didatangi turis yang biasanya mengabadikan kunjungan mereka. Tetapi para pemain informal terbaru di Times Square mulai mengusik pemerintah kota setempat. Mereka adalah perempuan yang meski badannya dicat berfoto bersama turis dalam keadaan bertelanjang dada. Saya tidak suka, saya tidak mencari membantu lingkungan di sana dan kita akan melakukan sesuatu. Anda tahu ada perusahaan yang dibuat, ini akan bergerak dengan cepat. Bertelanjang dada seperti ini sebenarnya legal di New York, tetapi dikhawatirkan mengganggu kenyamanan sebagian turis dan warga. Sebelumnya pemerintah kota New York telah direpotkan dengan banyaknya pekerja informal berkostum yang berfoto bersama turis. Keluhan yang sering disampaikan oleh para turis adalah bahwa para pekerja informal ini tidak memberitahu dulu bahwa mereka harus dibayar, lalu kemudian setelah berfoto mereka memaksa untuk dibayar tinggi. Wacana pembatasan ini mengundang berbagai reaksi. Saya pikir ini fantastis, saya pikir ini bagus menunjukkan kebenaran untuk kebenaran wanita. Ada anak-anak yang datang ke sini dan itu tidak baik untuk mereka. Mereka berkata, mereka mengatakan diri sendiri, jadi kenapa tidak? Saya tidak berkata untuk wanita tanpa, hanya karena Anda harus memiliki top bikini atau sesuatu. Ini bukan prostitusi, ini bukan mencari badan mereka, mereka bekerja. Sudah tentu, jika ada wanita yang berkata, itu juga sama dengan saya. Saya ingin mengekalkan, tapi itu sebab Anda datang ke Times Square, Anda ingin melihat sesuatu yang luar biasa. Para pekerja informal berdalih, mereka sekedar mencari nafkah dengan legal, meski sebagian mengakui perlu tindakan untuk mencegah pemaksaan pemayaran, seperti yang ternyata dilakukan sebagian rekan mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA